Misalnya kita menginginkan punya rumah, bayangkan bahwa Anda sudah memiliki rumah tersebut dan sudah berada dalam rumah tersebut, bayangkan indahnya. Amalkan ini agar keinginan Anda cepat terwujud. Ketika mau tidur, hendaklah berwujud, terlebih dahulu, lalu baca doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah tujuh kali, Al-Ikhlas tujuh kali, Al-Falak tujuh kali, Anas tujuh kali, Ayat Kursi tujuh kali, Syahadat tujuh kali, Istighfar tujuh kali, Surawat Nabi tujuh kali. Lalu Anda memohon kepada Allah SWT, apa yang menjadi hajat Anda. Lalu Anda berkata sugesti dalam diri sendiri dengan suara lirih atau bisa dalam hati contohnya. Saya yakin, saya yakin, yakin, hajat saya, sebutkan hajat kamu, secepat-cepatnya menjadi kenyataan. Katakan sugesti itu berpulang-pulang, intinya untuk meyakinkan diri Anda bahwa Anda mampu meraih apa yang diinginkan, kalau sudah dirasa cukup. Lalu Anda sekarang menciptakan dalam pikiran Anda apa yang diinginkan, sambil baca, Salamu'ala Muhammad, sebanyak mungkin sampai Anda tertidur. Dalam menciptakan apa keinginan Anda, saya contohkan. Misalnya kita menginginkan punya rumah, bayangkan bahwa Anda sudah memiliki rumah tersebut dan sudah berada dalam rumah tersebut, Bayangkan indahnya, bayangkan kebahagiaan Anda. Atau apabila Anda banyak hutang, ingin cepat terbayang, bayangkan saja kalau Anda bawa uang banyak dan membayar hutang kepada yang punya hutang. Alhamdulillah amanan ini sudah dibuktikan. Ada ceritasi, ini sedikit cerita ya, ini contoh kecil. Saya ajarkan tata acara tersebut pada saudara saya yang di luar sana, di luar kota. Dia ingin punya ayam jago. Dia masih sekolah, wajah-jahnya juga pasang dan tidak mungkinlah beli ayam yang harganya 200 ribu. Saya salingkan cara tersebut, walaupun hanya inginnya saja. Singkatnya, diamalkan pas dapat dua hari, ada saudaranya minta supaya saya bantu-bantu di rumahnya. Kebetulan, saudaranya sedang sepuluh rumahnya. Dari situlah si anak diberi sama saudaranya uang jajah dikumpulkan. Nah, uang itu kurang lebih seminggu hanya si anak bisa beli ayam jago. Nah, itu cukup kecil saja. Intinya saya ajarkan pada anak, anak kecil saja bisa memanfaatkan ini dengan baik. Apalagi ada yang sudah dewasa, yang benar-benar banyak kebutuhan, benar-benar terdesak. Anda ada semangat mengamalkan amalan ini. Anda tinggal baca, ada istiqobah saja. Tadi hanya contoh kecil. Mungkin Anda bisa mengamalkannya. Kalau biasanya orang yang, maaf. Biasanya kalau orang yang benar-benar terdesak, itu akan lebih seru dalam doanya. Dan inilah cara yang mudah menurut saya, agar keinginan Anda tepat terwujud. Ini hanya cuma amalan, cuma bacaan saja. Dan tidak ada pantangannya sama sekali. Dan semoga dengan apa yang saya sempatkan lagi, keinginan Anda benar-benar terwujud. Dan semoga Anda lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.